Terjaring Razia Geng Motor di Polewalimandar, Sulawesi Barat pada Kamis Malam. Beberapa diantaranya kedapatan membawa senjata tajam. Razia yang digelar Satuan Samapta Mapolres Polewalimandar bersama Mapolsek Wonomulyo ini dimulai dari sejumlah ruas jalan utama kejamatan Wonomulyo yang disinyalir kerap dijadikan tempat menggelar aksi balapan liar. Sejumlah remaja yang di Razia diketahui membawa senjata tajam, minuman beralkohol, dan tidak membawa dokumen kendaraan. Remaja yang kedapatan membawa senjata tajam dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Menurut polisi, Razia ini digelar atas laporan masyarakat yang resah atas gangguan dari balapan liar geng motor. Jadi tadi hasil kegiatan yang kami lakukan tadi, kami mengamankan sembilan kendaraan motor, kemudian dua menguasai sajam, jatah tajam, dan satu minuman keras. Ini pelaku bagaimana? Umur berapa? Jadi rata-rata umur remaja, umur remaja yang kami amankan, terkait dengan kendaraan remaja yang sangat merasakan warga di wilayah hukumun. Di Manado, Sulawesi Utara, sodara, sebanyak 12 remaja terjaring Razia senjata tajam di kawasan Taman Kesatuan Bangsa. Selain menemukan senjata tajam, polisi juga mendapati minuman keras, lem Aibon, dan alat kontrasepsi. Kendaraan yang mereka tumpangi dihentikan petugas karena terlihat mencurigakan. Razia senjata tajam akan kembali dilakukan setelah marak kasus kekerasan dengan senjata tajam. 12 anak-anak muda yang juga di dalam kendaraannya didapati yang pertama bahwa ada 2 senjata tajam. 2 senjata tajam yang bisa kita amankan tadi dan juga ada narkoba black yang biasa mereka gunakan dan juga ada obat, ada mungkin anam butir yang masih kita selidiki apa, obat apa itu. Apakah itu narkoba atau masih di dalam penyelidikan. Dan juga ada cap tikus, miras cap tikus yang berhasil kita amankan.